Dendam si anak haram jilid 4. Siang Hwee kini sudah keheranan setengah mati, tak dapat menjawab, apalagi takut kepada ayahnya, dan hanya mengangguk-angguk dan matanya terbelalak karena khawatir kini melihat dua orang lawan itu sudah menerjang dengan dasyat sekali dari belakang tubuh Kuan Bu. Gerakan mereka cepat bukan main sehingga dua batang golok di tangan mereka itu berubah menjadi sinar menyilaukan. Akan tetapi tiba-tiba, entah bagaimana tak seorang pun dapat mengikuti, tubuh Kuan Bu melayang ke atas berjungkir balik dan telah berada di belakang tubuh dua orang lawannya. Mereka membalik dan Kuan Bu menapaki mereka dengan kedua lengan menusuk tepat, menggunakan dua buah jari masing-masing tangan. Cus! Cus dua orang lawan tepat ditotok kena sekali. Golok mereka jatuh berkerontangan dan kamtek tertawa terpingkal-pingkal, sedangkan Gan L. T. Bong menangis, air matanya bercucuran. Seperti banjir. Sejenak keadaan menjadi sunyi. Semua tamu melongo. Yang terdengar hanya suara tertawa kamtek dan tangis Gan L. T. Bong. Kemudian dia disusul dengan suara ketawa Kue E. Chin dan Siang H. W. I. Darah itu menutupi mulutnya dan menahan ketawanya, akan tetapi Kue E. Chin sampai hampir terjungkal dari kursinya karena tertawa geli. Mereka ini tahu bahwa dua orang tadi telah terkena totokan yang tepat, kamtek tertotok jalan darah yang membuat ia tak dapat menahan tertawa terpingkal-pingkal, dan Gan L. T. Bong tertotok jalan darahnya yang membuat air matanya nyerocos turun tak dapat dibendung lagi. Setelah kamtek tertawa terus, dan Gan L. T. Bong menangis terus, sedangkan Kuan Bu berdiri bertolak pinggang memandang kedua lawannya dengan metel, terbelalak seakan-akan terheran-heran, barulah para tamu bersorak dan tertawa-tawa. Seorang pemuda saking girang dan gelinya tertawa sambil tangannya menepuk-nepuk meja. Meja terguling, kuah bakso yang masih penuh di mangkok, tumpah dan kuah itu menyeram celana seorang tamu setengah tua. Tamu setengah tua itu pun jengkel, akan tetapi karena ia sendiri pun kegirangan dan bertepuk-tepuk tangan, ia lalu menyambar sekepal bakso terus dijejalkan ke mulut pemuda yang berteriak-teriak itu. Saking girangnya, si pemuda sama sekali tidak marah, bahkan lalu dengan enaknya mengunyah tiga butir bakso di dalam mulutnya. Ada pula yang berguling dari bangku sambil memegangi perut, tertawa terpingkal-pingkal sampai keluar air mata. Kuei Kiam Tojin Yakeng Chu kaget dan marah sekali. Sekali melompat ia sudah tiba di belakang kamtek dan gan L.T. Bong dan sekali kedua tangannya bergerak, dua orang itu dapat ia bebaskan. Mereka berhenti tertawa dan menangis, lalu mundur dengan muka sebentar marah sebentar pucat. Keluarga Bu ternyata bersembunyi di balik tubuh seorang pembantu dari luar yang sudah direncanakan lebih dulu. Pintu menantang Bu Keng Leong sendiri agar keluar dan mari kita mengadu tajamnya pedang. Jangan bersembunyi di balik seorang badut yang amat rendah untuk pintu layani Liu Kong lalu meloncat bangun. Siapa minta dia ini maju? Kami sama sekali tidak dilindungi oleh, oleh anak haram ini. Tosu. Jahat, jangan kira aku takut padamu Liu Kong lalu mencabut pedangnya dan meledaklah suara ketawa para tamu. Liu Kong kaget dan tidak mengerti. Su Heng, pedangmu Kue E Chin berseru. Liu Kong memandang dan mukanya pucat karena yang ia cabut dan acungkan ke atas tadi hanyalah gagang pedang saja, tidak ada pedangnya. Kuan Bu menghadap para tamu, mengangkat tangan mencegah para tamu tertawa. Eh, eh, cuwi sekalian harap jangan tertawa. Pedang Liu Kong cu adalah pedang siluman, tentu saja tidak tampak. Akan tetapi bisa membuat putus leher tosusiluman pula, orang-orang makin terpingkal ketawa. Liu Kong marah sekali, hendak menerjang Kuan Bu, akan tetapi pamannya membentak marah. Liu Kong, mundur kau terpaksa ia mundur dengan marah. Anak haram. Kau anak haram ia memaki Kuan Bu yang masih tersenyum-senyum. Kui E Chin juga mencabut pedangnya yang tinggal gagangnya saja, lalu berkata sambil menahan senyum. Su Heng, lihat, pedangku pun telah dibikin patah. Dia lihai sekali dan sengaja mematahkan pedang agar kita tidak menceburkan diri ke dalam pertempuran. Dia? Dia yang mematahkan pedang? Siapa lagi? Dia tadi menepuk-nepuk punggung kita, ingat diam-diam Liu Kong terkejut setengah mati. Menepuk punggung tapi mematahkan pedang dalam sarung pedang. Ilmu apa ini? Sementara itu, Kuan Bu menghadapi ia kengcu. Sikapnya kini tidak lagi ketololan seperti tadi, melainkan tenang dan sungguh-sungguh ketika ia berkata dengan suara lantang. Ya kengcu Totiang, benar-benar engkau tak tahu malu, berani lancang mengatakan bahwa Butai Hiap bersembunyi di balik tubuh orang luar. Hem kalau aku seorang pelayan kau anggap orang luar, itu karenakah seorang pengecut besar yang tidak berani menghadapi lawan berat akan tetapi selalu berlagak kalau sudah menghadapi lawan yang lebih ringan. Ya kengcu. Dengarlah baik-baik. Orang yang kau takuti, Pat Jiulokoi, hari ini tidak datang akan tetapi mewakilkan muridnya, dan akulah orangnya kini ya kengcu memandang penuh perhatian. Hatinya lega. Yang ia khawatirkan memang Pat Jiulokoi. Kalau hanya muridnya saja ia tidak takut. Ia memandang rendah, karena sungguhpun pemuda ini telah mengalahkan dua orang Sintu, akan tetapi tingkat kepandayan dua orang itu memang belum seberapa tingginya. Dan 10 tahun yang lalu anak muda ini masih seorang bocah pelayan yang tidak bisa apa-apa. Baru belajar 10 tahun sudah berani menentangnya yang sudah berpengalaman puluhan tahun? Hahaha, bocah sombong. Kiranya engkau murid Pat Jiulokoi dan kini mewakili gurumu untuk menghadapi kami? Bagus sekali. Bu Sicu tunggulah setelah pintu membereskan budak. Totiang. Mengapa banyak cerwet lagi? Majulah bentak kuhan bu. Tangan pemuda ini bergerak dan Singguk entah dari mana dapatnya, tahu-tahu tangan kanannya sudah memegang sebatang pedang. Inilah pedang Toat Bengkiam yang ia dapat dari gurunya. Melihat betapa pemuda ini tahu-tahu memegang sebatang pedang yang berwarna merah dan berkilauan saking tajamnya, semua orang melongo dan para tamu menahan nafas. Mereka yang tidak mengerti ilmu silat sekalipun kini maklum bahwa pemuda yang tadi membadut itu ternyata adalah ahli silat yang pandai. Apalagi pihak cuan rumah dan lawan, tahulah mereka kini orang macam apa adanya kuhan bu. Kwe E Chin memandang dengan wajah berseri dan mulut tersenyum. Bu Siang Hwe I memandang dengan melongo dan terheran-heran. Hanya Liu Kong memandang dengan kening berkerut, wajahnya membayangkan hati yang tidak puas dan penasaran. Bu Tai Hiap saling pandang dengan istrinya, kemudian berbisik. Sejak dulu aku tahu dia ini berbakat luar biasa, akan tetapi siapa mengira akan menjadi murid Lo Chiampo yang luar biasa anehnya, Pat Jiulok Lai. Hem, betapapun juga dalam waktu 10 tahun, bagaimana dapat memiliki ilmu yang bisa mengalahkan lawan seperti mereka ini? Aku harus bersiap-siap. Dia membantu kita, tidak boleh kita tinggal diam saja kalau dia terancam bahaya. Istrinya mengangguk dan keadaan amat tegang bagi pihak cuan rumah. Mereka sendiri sudah mengaku dalam hati bahwa mereka tidak akan kuat melawan musuh-musuh itu. Kini muncul kuan bu yang merupakan bintang penolong tak tersangka-sangka, akan tetapi juga masih meragukan apakah pemuda ini mampu mengalahkan mereka. Ya kengcu melihat betapa pemuda aneh itu telah melolos pedang dari pinggang secara cepat sekali, diam-diam maklum bahwa pemuda ini tak boleh dipandang ringan. Kalau tadinya ia hendak melawan dengan tangan kosong, kini ia batalkan niatnya itu dan cepat tangannya meraba gagang pedang yang seakan akan meloncat keluar dari gagangnya dan berada di tangannya. Ternyata pedang tosu ini berwarna merah pula, akan tetapi merah muda, tidak merah darah seperti pedang toat beng kiam. Melihat ini, kembali para tamu menjadi berisik membicarakan tentang warna kedua pedang yang aneh itu. Biasanya pedang berwarna putih, atau agak kebiruan saking tajamnya. Akan tetapi, dua batang pedang ini warnanya merah. Benar-benar luar biasa sekali. Sebagian dari para tamu menduga bahwa agaknya dua orang itu sengaja mengecat pedang mereka agar kelihatan aneh dan bagus. Akan tetapi bu keng liong tiba-tiba terkejut dan kagum. Ia sudah mendengar tentang besi merah yang luar biasa keras dan kuatnya, namun amat sukar didapat karena tempatnya berada di dalam tanah yang amat dalam, puluhan li dalamnya. Menurut cerita, makin merah besi itu makin tua dan kuat. Kini melihat pedang di tangan kuan bu warnanya merah tua jauh lebih merah daripada pedang di tangan tosu itu, ia dianggiam kagum bukan main. Bocah pelayan, jangan mengira bahwa pintu kowai kiam tojin yakeng cu suka menghina orang muda terutama sekali seorang pelayan. Akan tetapi kalau hari ini pintu melayanimu adalah mengingat bahwa engkau adalah murid dan wakil petji wu lo kuai. Nah, kau mulailah sambil berkata demikian, yakeng cu menggerakan pedangnya, dilintangkan di depan dada. Gerakan yang sedikit ini saja sudah menimbulkan suara berdesing dari pedangnya dan tampak sinar merah berkelebat. Makin berdebar hati penonton. Akan tetapi dengan sikap tenang, kuan bu berkata. Dan teman-temanmu ini sebetulnya bukan dari golongan kaum susat, melainkan tokoh-tokoh kengow yang biasa membela kebenaran dan keadilan, pemberantas kejahatan. Akan tetapi kalian sedang dimabok politik dan nafsu kebencian kepada kaisar, maka sekali ini terpaksa aku mewakili suhu memberi pelajaran kepadamu. Ucapan ini sungguh besar dan bagi yakeng cu terdengar amat sombongnya. Maka dengan seruan keras tosu ini sudah menerjang maju. Sinar pedangnya berkelebat menyambar. Kuan bu dengan tenangnya menggerakan pedang menangkis. Keringgak banyak penonton yang menjadi sakit telinganya mendengar suara ini, amat nyaringnya, melebih berkerincinnya emas dan perak. Tosu itu merasa betapa ujung-ujung jari tangannya yang memegang pedang tergetar. Kagetlah ia dan tahu bahwa biarpun hanya berlatih 10 tahun, namun pemuda ini sudah menguasai intisari tenaga ginkang dan ilmu silat tinggi, maka ia makin berhati-hati. Lihat pedang teriaknya dan kini ia benar-benar menyerang dengan jurus-jurus ilmu pedang yang amat luar biasa gerakannya. Pedangnya lenyap menjadi sinar pedang yang bergulung-gelung, berwarna merah jambon, dan mengeluarkan angin keras yang berbunyi. Wir, wir seperti sebuah kitiran angin. Sinar merah muda ini melingkar-lingkar dan mengurung kuan bu yang bergerak tenang. Mula-mula para penonton melihat betapa pemuda itu masih berdiri, hanya berloncatan ke sana kemari dengan pedang digerakan menangkis. Indah sekali pemandangan di saat itu. Mereka tidak melihat lagi si Tosu, hanya melihat kuan bu membuat gerakan seperti orang menari dan karena sinar pedang merah muda itu melingkar-lingkarnya. Maka ia tampak seperti seorang penari selendang merah. Hanya suara berdencing-dencing yang mengakibatkan bunga api munkrat berhamburan saja yang membuat para penonton ingat bahwa yang mereka tonton bukanlah tarian, melainkan pertandingan adu nyawa yang menegangkan. Kemudian, pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan suara melengking keras dan tampaklah sinar pedang yang merah sekali, merah darah yang bergulung-gulung dan membuat lingkaran lebih besar daripada lingkaran sinar pedang merah muda. Tubuh pemuda itu pun kini lenyap terbungkus sinar pedang dan pemandangan kini menjadi lebih hebat dan indah. Yang tampak hanya dua gulungan sinar pedang, saling belit dan saling gulung, hanya jelas tampak betapa gulungan sinar pedang merah muda makin lama makin sempit dan kecil. Ah, bukan main anak itu butai hiap berbisik dan memandang kagum. Aku sendiri belum tentu dapat menandingi kowai kiam tojin, akan tetapi dia setelah lewat hampir seratus jurus, tiba-tiba dari dalam itu terdengar lagi suara kuan bu melengking tinggi dan Kering, teranggak bunga api munkrat-munkrat menyilaukan matu dan secara tiba-tiba saja dua gulungan sinar merah itu lenyap dan tampaklah ya kengcu terhuyung-huyung mundur, pedang masih di tangan, akan tetapi tangan kirinya memegang jubahnya yang bagian depannya sudah robek dari atas ke bawah dan tampak sedikit darah mengalir dari dadanya yang tergores ujung pedang sehingga kulitnya pecah. Wajah tosu ini pucat sekali. Hanya dia, kuan bu dan para ahli silat di situ yang melihat betapa kuan bu telah mengampuninya, karena kalau pemuda itu menghendaki, bukan hanya kulitnya yang tergores, melainkan juga isi dadanya. Ya kengcu sambil meringis lalu berkata, Murid pet jiwulokwai benar lihai, pintun menerima kalah meledaklah tepuk tangan dan sorak-sorai para tamu. Bahkan kue e-chirin sampai bangkit dari tempat duduknya, bertepuk tangan sambil tertawa-tawa seperti penonton pertandingan sepak bola yang menang taruan. Ketika menarik tangannya, barulah kue e-chirin duduk kembali. Xiang Hawei juga tersenyum-senyum dan kini pandang matanya terhadap kuan bu jauh berlainan daripada yang sudah-sudah. Ada rasa kagum dan heran bercampur rasa menyesal pada pandang matanya. Bu Kengliong berbisik kepada istrinya dan wajah mereka pun berseri gembira. Tiba-tiba terdengar suara melengking seperti suling dan dibarengi sinar putih perak yang mengembang di atas kepala Yochiat. Kiranya kakek ini sudah maju memutar-mutar pedang di atas kepala sehingga pedang itu berubah menjadi bentuk payung perak di atas kepalanya dan mengeluarkan bunyi seperti suling di tiup. Kakek tua ini menghentikan gerakan pedangnya dan tampaklah sebatang pedang yang putih kemilau seperti perak di tangannya. Orang muda, engkau tidak kecewa menjadi wakil petjiwulokoi. Siapakah namamu Kuan Bu yang baru sekali ini bertemu dengan Ban Engkiam Yochiat, menjura dengan hormat dan berkata. Lo Chiam Pua, saya bernama Bhe Kuan Bu. Saya harap saja seorang Lo Chiam Pua seperti Ban Engkiam Yochiat, Yang nama besarnya sudah tersebar di empat penjuru dunia sebagai seorang tokoh pembela kebenaran, tidaklah berpemandangan sepiciknya Keng Cu To Tiang. Pertandingan antara dua golongan yang sama-sama menjunjung kegagahan dan memberantas kejahatan, tidak perlu dilanjutkan. Setuju kah Lo Chiam Pua? Hahaha, sebagai seorang muda belia, omonganmu mengandung kebenaran dan kejujuran. Ketahuilah bahwa kami golongan pejuang penantang Kaisar, bukanlah orang-orang yang tak tahu aturan. Kalau kami berkeras dalam hal lurusan keturunan Liu, adalah karena Liu Ti telah menjatuhkan banyak sekali korban di antara golongan kami, Dengan menunjukkan markas dan tempat persembunyian kami kepada pasukan-pasukan istana, dia telah menyebabkan kematian ribuan orang pejuang. Bayangkan saja, kalau kemudian kami berusaha membasmi seluruh keluarganya, bukankah ini sudah adil namanya Diam Diam Kuan Bu terkejut? Tidak disangkanya bahwa urusan itu sampai sedemikian hebatnya. Pantah saja golongan penentang Kaisar mati-matian memusuhi Bu Tai Hiap yang dianggap melindungi keturunan Liu Ti. Juga Bu Keng Liong kaget karena hal ini tak pernah didengar dan disangkanya. Semua ucapan Lo Chiam Pua memang benar belaka. Akan tetapi, keluarga Liu Ti sudah terbasmi dan kalau kebetulan saja seorang anak kecil lolos dari pembunuhan, bukankah itu sudah dikehedaki Tian namanya? Tentu saja sebagai seorang gagah Bu Tai Hiap tidak akan membiarkan seorang anak yang tak tahu apa-apa dibunuh, padahal anak itu berada di dalam perlindungannya. Kalau Bu Tai Hiap menjadi takut dan menyerahkan anak itu, pantaskah dia disebut seorang pendekar besar? Harap Lo Chiam Pua Sudi memahami hal ini dan memandang wajah Bu Tai Hiap serta Suhau yang kewakili, suka. Menghabiskan permusuhan-permusuhan yang tiada artinya ini, lima orang lawan itu tertegun dan termenung mendengar urayan Kuan Bu. Mereka saling pandang bukan karena jerih terhadap Kuan Bu, melainkan karena ucapan itu menimbulkan kesan mendalam sekali di hati mereka. Hem kalau dipikir panjang memang tidak salah ucapannya itu kata Yo Chiat berpaling kepada Ya Keng Chu. Bagaimana pendapatmu Tuyewu, sahabat Ya Keng Chu mengangguk, juga Sin Jiukim Wan Ya Tian Chu. Maka tertawalah Yo Chiat. Hahaha, Bu Tai Hiap, tidak disangka bahwa di rumahmu bersembunyi seorang pendekar muda yang hebat. Mengingat akan kebenaran ucapannya juga memandang wajah Tai Hiap serta mengingat pula akan sahabat yang lebih tinggi kedudukannya Pets Jiulokwai, kiranya kami tidak melanggar golongan kami kalau kami nyatakan mulai sekarang, Putra Liu Ti tidak lagi termasuk sebagai musuh kami kecuali tentu saja, kalau kelak ia menjadi penjahat atau penjelat kaisar seperti ayahnya. Liu Kong berteriak marah. Aku tidak sudi dibela anak haram. Liu Kong. Diam kau Bu Keng Liong membentak, matanya melotot marah sekali kepada muridnya itu. Liu Kong mendengus, tidak berani bicara lagi akan tetapi diam-diam lalu pergi dari situ, masuk ke dalam taman di pinggir gedung. Kue E Chin dan Xiang Ha We I lalu mengikuti Su Heng itu, setelah mereka lempar pandang kepada Kuan Bu dan anak pelayan ini menangkap girang dan senyum dan seri wajah mereka. Lo Chi Am Pue Yo Chiat sungguh seorang gagah berpemandangan luas, kata Kuan Bu. Dapat menghargai kata-kata seorang pelayan, seorang anak haram? Kuan Bu Bu Tai Hiap berseru, hatinya terharu. Akan tetapi Kuan Bu pura-pura tidak mendengar seruan ini dan pada saat itu memang para tamu mulai berisik membicarakan pengakuan itu. Pengakuan yang hebat. Anak haram. Pemuda yang tadinya dianggap pelayan dan kemudian meningkat dalam pandangan mereka sebagai seorang pendekar yang sakti, kini mengaku sebagai anak haram setelah berkali-kali dimaki anak haram oleh murid Bu Tai Hiap. B.H.E. Kuan Bu, biarpun sekarang permusuhan telah dihabiskan, namun karena tertarik melihat ilmu pedangmu tadi, sukalah kau orang muda memuaskan hatiku untuk bermain-main denganku sebentar. Yo Lo Chi Am Pue, Su Hu pernah memberitahu kepada saya bahwa ilmu silat bukan sekali-kali dimaksudkan untuk menyombongkan diri, atau pamer, ataupun mencari kemenangan dan kekuasaan. Oleh karena itu, setelah kini urusan perselisihan paham dapat diredakan dan dihapuskan, mengapa Lo Chi Am Pue hendak mengadu kepandayan? Biarlah, disaksikan oleh semua yang hadir di sini, saya mengaku kalah terhadap Yo Lo Chi Am Pue, maupun terhadap kedua toti yang mendengar ucapan pemuda itu dan melihat betapa Kuan Bu benar-benar memberi hormat. Mengaku kalah, di dalam hatinya Yo Chi Am makin kagum. Sukar di dunia ini dicari orang yang begini rendah hati, apalagi berkepandayan begini tinggi dan berusia begini muda. Akan tetapi ia masih penasaran karena ia benar-benar ingin mencoba ilmu pedang pemuda yang demikian hebatnya, maka ia membantah. Ah, orang muda yang gagah. Bertanding dengan dasar hati benci jauh sekali bedanya dengan bermain-main dengan dasar hati kagum. Harap saja engkau tidak salah paham dan tidak mengecewakan hatiku. Kuan Bu. Aduh, Kuan Bu anakku. Semua Matu memandang terutama sekali Kuan Bu menoleh dan memandang dengan Matu terbelalak. Ibunya. Ibunya yang kini tampak tua sekali, Matu yang tinggal satu itu memandang sayu, rambutnya kusut tak tersisir, pakaiannya juga kusut tidak karuhan. Jantungnya seperti ditusuk pedang dan ia sejenak mengejap-ngejapkan matanya untuk mencegah keluar air matanya. Dengan suara serak ia memanggil. Ibu U dan berlari menghampiri wanita itu. Kuan Bu, ahaha, Kuan Bu akhirnya kau datang juga Kuan Bu yang menjatuhkan diri berlutut di depan ibunya, dipeluk dan didekap kepalanya oleh wanita itu, ditekan ke dada. Tiba-tiba BHS Yo Kim, wanita itu tertawa bergelak, suara ketawanya mendirikan bulu roma dan ia terguling. Kuan Bu cepat menyambut dan memeluk ibunya yang pingsan itu. Bu Keng Leong yang tahu-tahu sudah berada di dekatnya, berbisik. Kuan Bu, bawa ibumu ke kamarnya, sudah lama ia menderita sakit ingatan karena memikirkan engkau Kuan Bu terharu sekali, mengangguk, kemudian memondong ibunya yang pingsan membawanya masuk ke dalam gedung terus ke belakang, ke kamar ibunya yang tentu saja amat dikenalnya. Ia tahu bahwa ibunya roboh pingsan karena terlalu girang, maka setelah merebahkan tubuh ibunya ke atas pembaringan, ia lalu mengurut jalan darah di tengkuknya dan tak lama kemudian wanita itu sadar. Mereka berpelukan dan Kuan Bu membiarkan ibunya menangis terisak-isak untuk melepaskan rasa rindu yang bertahun-tahun menyesak di dada sehingga mengganggu ingatan orang tua ini. Melihat keadaan ibunya, makin sakit hati Kuan Bu terhadap musuh yang telah membuat ibunya menderita, yang menurut ibunya telah membunuh semua keluarga ibunya, kaketnya, neneknya, ayahnya, bahkan yang telah menusuk matu kiri ibunya dengan jarum yang sampai kini ia simpan dalam saku bajunya. Teringat akan semua ini, membuat ia teringat pula akan percakapan tiga orang muda murid majikannya. Mereka itu, atau lebih tepat lagi siang HWI, mengatakan bahwa dia adalah seorang anak haram, bahwa ibunya masih gadis ketika mengandung dirinya, bahwa ibunya tidak pernah bersuami. Dan kini ibunya mengatakan bahwa ia mempunyai ayah, dan ayahnya terbunuh oleh penjahat yang membuat buta matu ibunya pula. Hatinya makin perih dan ingin sekali ia mendesak ibunya agar suka mengaku terus terang. Ingin mengetahui siapa sebenarnya ayahnya, dan apakah benar-benar ia seorang anak haram? Dia tidak malu menjadi anak haram, hanya dia ingin mendapat kepastian dari ibunya. Mengapa mesti malu menjadi anak haram? Haram atau tidak, dia tidak bersalah apa-apa. Dan ia percaya bahwa andai kata ibunya mengandung dia tanpa suami yang sah, tentu sekali ada sebab-sebab yang memaksanya. Ia tak percaya bahwa ibunya adalah wanita yang suka melanggar kesusilaan. Akan tetapi keadaan ibunya yang lemah lahir batin itu, membuat ia tidak tega untuk mendesaknya. Ia kini menjaga ibunya yang sudah sadar dan yang saking girangnya menjadi semakin lemah dan kini tertidur dengan tangan memegang tangan putranya erat-erat. Bibir ibunya tersenyum dalam tidurnya. Kuan Bu yang memandang ibunya penuh perhatian, dengan bangga mendapat kenyataan bahwa ibunya sesungguhnya adalah seorang wanita yang cantik sekali. Bentuk wajahnya, hidungnya, mulutnya, amatlah indah. Hanya kebutaan matanya yang mendatangkan cacat. Sementara itu, pesta di luar masih berlangsung terus dengan meriah. Ia Keng Chu dan empat orang kawannya sudah sejak tadi meninggalkan tempat itu setelah berpamitan dari Bu Tai Hiap sebagai seorang sahabat. Setelah para tamu pulang semua barulah Bu Keng Leong dan istrinya menemui Kuan Bu. Melihat kedatangan majikannya Kuan Bu segera meninggalkan ibunya yang masih tidur dan berlutut di depan majikan itu. Hamba mengaturkan terima kasih kepada Tai Ya berdua yang telah merawat ibu selama hamba tidak berada di sini. Budi kebaikan Tai Ya berdua takkan hamba lupakan seumur hidup hamba. Bu Keng Leong terkejut dan cepat mengangkat bangun pemuda itu, lalu menarik tangan Kuan Bu diajak keluar dari kamar dan duduklah mereka bertiga di ruangan tengah. Setelah menghela nafas Bu Tai Hiap berkata, Kuan Bu, tidak perlu kau bersikap begini merendah. Tidak ada penanaman Budi, dan kalau mau bicara tentang pertolongan, engkaulah yang tadi telah menolong keluarga kami dari penghinaan, mungkin kebinasaan. Tentang ibumu, ah, sesungguhnya kami harus merasa malu sehingga keadaan ibumu sedemikian rupa. Akan tetapi kami tidak berdaya, pendekar tua itu kembali menghela nafas. Kuan Bu, kami sudah berusaha menghibur ibumu, akan tetapi sejak kau menghilang, ibumu selalu tenggelam ke dalam kedukaan sehingga akhirnya mengganggu jiwanya, sambung nyonya Bu dengan suara halus. Kuan Bu menundukkan mukanya. Hamba sudah dapat menduganya, harap jiwi tidak berkecil hati. Memang sudah menjadi kesalahan hamba sendiri yang pergi tanpa pamit kepada ibu, akan tetapi karena hamba ingin sekali belajar ilmu silat dan kebetulan bertemu dengan suhau, maka terpaksa hamba pergi diam-diam, pemuda itu lalu menceritakan semua pengalamannya. Tahulah kini Bu Keng Liong mengapa pada malam hari sepuluh tahun yang lalu ya Keng Chu tidak muncul. Kiranya pet jiwulokwai yang mengusir tosu itu. Kembali ia menghela nafas berulang-ulang setelah Kuan Bu selesai menuturkan riwayatnya sejak sepuluh tahun yang lalu. Sesungguhnya bahwa betapapun manusia berusaha hanya Tian yang akan menentukannya. Aku yang berusaha sekuatnya agar engkau tidak dapat belajar ilmu silat, ternyata malah engkau mendapatkan guru yang sepuluh kali lebih pandai daripada aku. Ini namanya nasib dan sudah ditakdirkan oleh Tian, Kuan Bu teringat akan sikap Bu Tai Hiap ini dahulu, yang melarangnya belajar silat, malah menganjurkan belajar ilmu surat dan sengaja memanggil guru. Kemudian ia teringat pula akan kata-kata siang HWI bahwa dia adalah anak haram dan bahwa gadis itu mendengar penuturan Bu Tai Hiap tentang rahasia ibunya. Mungkin ibunya takkan mengaku, atau mungkin hal itu akan melukai hati ibunya. Sekaranglah saatnya ia mencari tahu, dan agaknya majikannya ini yang akan dapat membuka rahasia ibunya. Kedatangan hamba ini sebetulnya hendak mengajak ibu pergi dari sini karena hamba merasa bahwa tidaklah patut kalau hamba dan ibu mengganggu keluarga Tai Hiap lebih lama lagi. Akan tetapi sebelum hamba pergi bersama ibu, hamba mohon sukalah Tai Hiap memberi keterangan kepada hamba karena sesungguhnya hanya Tai Hiap yang agaknya dapat membuka rahasia ini. Hem, sikapmu terlalu merendahkan diri, orang muda. Kami sekeluarga tidak pernah mengusir, bahkan menganggap ibumu seperti anggota keluarga sendiri. Akan tetapi, tentu saja kami tidak berhak menahan kalian. Ada pun tentang keterangan itu, halal apakah yang kau maksudkan? Tidak lain tentang diri hamba sendiri. Ceritakanlah, Tai Hiap, benarkah bahwa ibu tidak pernah bersuami? Bahwa hamba adalah seorang anak haram sepasang meta pemuda itu memandang tajam ke arah wajah kedua orang majikannya. Nyonya Bu segera menundukkan mukanya yang menjadi merah. Bu Kengliong mengerutkan alisnya, mengelus jenggot lalu mengjeleng kepalanya. Kuan Bu, aku adalah seorang laki-laki sejati. Bukan menjadi wataku untuk membongkar rahasia orang lain, apalagi yang menyangkut kehormatan orang, dalam hal ini ibumu sendiri. Tentang urusan. Itu, lebih baik kalau kau bertanya sendiri kepada ibumu, tentu saja pada saat yang tepat. Nah, kau mengasalah dan besok kita bicara lagi kau perlu menjaga ibumu. Setelah berkata demikian, suami istri itu meninggalkan Kuan Bu yang tidak berani mendesak. Pemuda ini pun kembali ke kamar ibunya. Ibunya masih tidur nyenyak. Malam itu Kuan Bu duduk menjaga ibunya dengan hati gelisah. Begitu ditanya tentang ibunya, Bu Kengliong berubah sikapnya, menjadi dingin dan kelihatannya khawatir. Rahasia apakah yang terselip pada dirinya? Ibunya masih lemah batinnya, kalau diguncangkan dengan pertanyaan ini tentu berbahaya. Ia teringat akan siang HWI. Gadis itu telah mendengar dari ayahnya tentang ibunya. Ya, lebih baik mencari nona siang HWI dan bertanya kepadanya. Kuan Bu keluar dari kamarnya. Ia tahu di mana adanya kamar siang HWI, tahu pula di mana adanya kamar Liu Kong dan Kuei Chin. Akan tetapi bagaimana ia dapat bertemu dengan nona itu? Mendatangi kamarnya adalah perbuatan yang tidak sopan dan ia sama sekali tidak berani melakukan hal ini. Ia menjadi gelisah dan bingung. Sepuluh tahun yang lalu, ketika ia masih terhitung kanak-kanak dan menjadi bujang di sini. Tentu saja lebih banyak kesempatan baginya untuk mendatangi kamar siang HWI, dengan dalih membersihkan ini itu, menyapu lantai dan sebagainya. Akan tetapi sekarang, nona itu telah menjadi seorang darah yang telah dewasa dan cantik jelita, dan dia bukan kanak-kanak lagi. Dengan ginkangnya yang luar biasa, tubuh Wan Bu berkelebat keluar tanpa menimbulkan sedikitpun suara. Ketika lewat di depan jendela kamar majikannya, ia mendengar majikannya bercakap-cakap perlahan, namun bagi telinganya yang terlatih sudah cukup keras. Bukan menjadi watak Wan Bu untuk mengintai atau mendengarkan orang lain bercakap-cakap, akan tetapi oleh karena ia menduga bahwa mereka mempercakapkan dia dan terutama sekali karena ingin mendengar rahasia ibunya yang mungkin dijadikan buah percakapan itu, ia berhenti dan mendengarkan. Dia anak yang baik sekali, aku kelak akan mati meram kalau anak kita mendapatkan suami seperti Wan Bu terdengar suara Bu Keng Leong. Wajah Wan Bu mendadak menjadi merah dan jantungnya berdebar keras. Tak salahkah pendengarannya? Betapa mungkin dia sebagai bujang hendak dijodohkan dengan nona majikannya? Mungkin atau tidak, kalau hal itu terjadi, ia seperti kejatuhan bulan. Sejak masih kecil ia amat mengagumi dan menyukai siang HWI. Betapa mungkin terdengar suara nyonya Bu yang seakan-akan mewakili hati Kuan Bu sendiri yang membantahnya? Betapa mungkin anak kita yang tunggal itu kita jodohkan dengan seorang anak haram wajah. Kuan Bu yang merah menjadi pucat, mulutnya menggetar dan ia menundukkan mukanya. Namun dibalik rasa perih di hatinya, ia menjadi tegang, mengharapkan bahwa percakapan selanjutnya akan menjelaskan tentang kebenarannya itu. Bu Tai Hiap menghela napas panjang. Itulah soalnya, apalagi setelah Kong Ji, anak Kong, yang lancang mulut memakinya di depan umum. Ah ah, anak kita sudah cukup dewasa, tahun ini sudah berusia 19 tahun. Pandanganku tidak ada lain selain Kong Ji dan Chin Ji, dan anaknya siang HWI sendiri masih bingung dalam memilih. Kedua orang anak itu memiliki kebaikan masing-masing. Chin Ji peramah, halus dan periang. Kong Ji sebaliknya kaku, kasar, namun jujur dan memiliki sifat berani dan gagah. Ah, susahnya mempunyai anak perempuan. Tanda petik. Mengapa susah-susah? Kita pilih di antara mereka, tentukan perjodohan dan habis perkara. Ah 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 mana bisa begitu? Biarkan siang HWI sendiri yang memilih. Dia anak keras hati, kalau kita yang memilihkan dan kelak tidak kebetulan, tentu dia akan terus-menerus menyalahkan kita. Kuan Bu tidak mau melanjutkan pendengarannya. Ia berkelebat pergi dari situ. Hatinya bingung. Bagaimana mungkin ia menjumpai siang HWI? Karena ragu-ragu dan bingung, ia lalu menyelingap ke dalam taman bunga yang cukup luas dari keluarga Bu. Malam itu bulan mulai muncul. Cahayanya menyinari dalam taman, membuat tempat itu menjadi cahaya keemasan dan menjadi amat indah. Teringat Kuan Bu betapa dahulu ia setiap hari membersihkan taman ini, dan di balik pohon bunga itu ia dahulu suka mengintai apabila siang HWI, Liu Kong dan Kue E Chin berlatih silat. Kuan Bu-Kuan Bu terkejut. Karena ia tadi melamun di bawah pohon, mengenangkan masa lalu, ia sampai tidak tahu bahwa siang HWI telah berada di bakangnya, mendengar suara ini, ia cepat bangkit, memutar tubuhnya menghadapi gadis itu dengan hati girang. Nona siang HWI ia berkata sambil menjura sebagai tanda penghormatan. Eh, Kuan Bu kau, kau sekarang bukan menjadi pelayan kami lagi, karena itu tak perlulah kau merendahkan diri. Kau sebut saja namaku, tidak perlu pakai nona-nonaan segala macam. Kau telah menjadi seorang yang gagah perkasa, berarti kita segolongan. Kau telah menolong dan membersihkan muka keluarga kami, berarti kau sahabat, berdebar jantung Kuan Bu. Sikap siang HWI amat polos dan jujur, dan betapa tidak akan girang hatinya kalau nona ini menganggapnya sebagai seorang sahabat. Akan tetapi Kuan Bu rendah diri. Rasa rendah diri masih melekat di hatinya karena sejak kecil ia menjadi pelayan nona ini. Apalagi kalau teringat akan julukan yang diberikan nona dan suheng-suhengnya kepadanya, yaitu anak haram. Betapa mungkin ia duduk sejajar berdiri setingkat dengan Bu Siang HWI. Maaf Syochia, nona, aku, aku hanya seorang anak haram yang rendah, ibu dan aku adalah pelayan disini. Hus, engkau masih hendak membantah Kuan Bu tersenyum pahit. Hem bisiknya di hati, engkau mengangkat aku menjadi sahabat setelah menghina dengan sebutan anak haram, karena kini sikapmu tetap memerintah dan tinggi hati seperti seorang majikan. Karena ia mempunyai niat di hatinya untuk meminta keterangan kepada gadis ini akan keharamannya, maka ia tidak perdulikan sikap itu dan menjura lagi sambil berkata, Siochia, sesungguhnya amat kebetulan sekali saya dapat berjumpa dengan nona disini, karena ada suatu permohonan dariku yang inginku sampaikan kepada nona dengan harapan semoga nona tidak akan menolak permohonanku itu, Siang HWI memandang wajah bekas pelayan ini dan diam-diam ia merasa kagum. Baru tampak jelas olehnya kini betapa wajah yang tertimpa sinar bulan itu amatlah tampan dan gagah, betapa sepasang metu itu tajam penuh semangat dan wibawa, betapa tarikan mulut itu membayangkan ketenangan dan kebesaran, namun lekuk dagu itu membayangkan sifat jantan yang mengagumkan. Jelas bahwa Kuhan Bu tidak kalah dalam hal ketampanan dan kegagahan daripada kedua orang suhengnya. Apalagi kalau diingat akan kelihayan ilmu silatnya, benar-benar seorang pria pilihan yang sukar dicari bandingannya. Sayangnya, anak haram dia. Engkau! Permohonan? Hai Hicks yang HWI menutupi mulutnya ketika terkekeh geli. Permohonan apa sih? Aneh-aneh saja kau ini, Kuhan Bu menghela nafas panjang. Sikap yang ramah dan seperti bersahabat dari Nona ini malah menggelisahkan hatinya, karena tidak wajar, tidak seperti biasanya. Nona, aku pernah mendengar Nona mengatakan kepada dua orang Cuan muda bahwa ibuku tidak pernah mempunyai suami. Karena aku merasa penasaran dan taiya, Cuan besar, tidak menjelaskannya kepadaku, maka saya mohon, sudilah Nona memberi penjelasan tentang Keberadaanku sebagai anak haram berubah wajah Syang HWI, agak kaget dia dan kini ia memandang wajah itu penuh perhatian. Cuan Bu, apakah engkau merasa sakit hati dengan sebutan itu Cuan Bu mengjeleng kepala dan menjawab sungguh-sungguh. Tidak sama sekali Nona. Apa sebabnya sakit hati kalau memang kenyataannya demikian? Nah, karena ingin mendengar kenyataannya, saya mohon bantuan Nona, Syang HWI menghela nafas lalu menjatuhkan diri di atas bangku tak jauh dari situ. Cuan Bu mengikuti gerak-gerik Nona ini, sejak melangkah sejauh empat langkah ke bangku dan ketika menjatuhkan diri. Ia kagum. Syang HWI dalam pakaiannya yang lemah gemulai, pigangnya yang ramping melekuk ke kanan ke kiri seperti akan patah, tubuh yang membayangkan kelemasan dan kekuatan, amatlah menarik hati. Kera gadis itu menggerakkan kepala untuk memindahkan rambut panjang dari depan dada meloncati pundak ke punggung setelah duduk di bangku. Kera gadis itu menengok ke arahnya dan memandangnya dari sudut mata. Semua gerakan yang amat manis menggeirahkan, wajah tanpa dibuat-buat, mendebarkan jantungnya. Tidak baik membuka-buka rahasia orang, Cuan Bu. Hem, kau bilang tidak baik membuka rahasia orang, kenapa kau ceritakan kepada Liu Kong dan Kue E Chin. Demikian kata hatinya, akan tetapi mulutnya berkata halus. Kalau Nona ceritakan kepada saya, berarti tidak membuka rahasia orang, Nona. Hem, aku mau menceritakan hal itu akan tetapi, setelah kau suka pula memenuhi permintaanku. Permintaan Nona Kuhan Bu terheran. Permintaan apakah? Menurut penuturan ayah, seorang yang lihainya sudah kuat, dapat membantu orang lain melancarkan jalan darah dan memperkuat sinkang orang lain itu. Ayah telah membantuku dan kedua orang suhengku, akan tetapi ternyata bahwa tingkat kepandayan ayah kiranya masih amat jauh kalau dibandingkan dengan tingkatmu. Maka, aku minta kepadamu, sukalah engkau membantuku dalam hal ini, menggunakan sinkangmu untuk membantuku memperoleh kemajuan, Untung bahwa sinar bulan memang kemerahan sehingga menyembunyikan warna merah yang menjalar di seluruh permukaan wajah Kuhan Bu. Dengan sikap likat dan malu-malu ia memandang wajah gadis itu, kemudian berkata, Si Ocia, bagaimana saya berani melakukan hal itu? Nona, tentu, mengerti hal itu, hanya dapat dilakukan. Ah ah, Kuhan Bu, kenapa kau bicara seperti seorang kakek-kakek yang terlalu banyak peraturan? Orang-orang yang tergolong pendekar-pendekar seperti kita ini perlu lagi kah terikat oleh segala tata kero malu-malu? Asal batin kita bersih saja, apalagi halangannya? Aku tahu, untuk menyalurkan sinkang membantuku, kita harus mengadu telapak tangan. Apakah kau pikir tanganku terlalu kotor untuk menempel di tanganmu sambil berkata demikian, Gadis ini bangkit berdiri dan melangkah maju menghampiri Kuhan Bu sampai mereka berdiri berhadapan. Siang Hawei memandang dengan sinar mati menentang dan marah. Baru sekali ini mereka berdiri berhadapan begitu dekat, Kuhan Bu mendapat kenyataan bahwa gadis itu tingginya hanya sampai di dagunya. Akan tetapi heran sekali ia mengapa dahulu ia selalu memandang gadis ini dengan perasaan seolah-olah gadis ini lebih tinggi daripadanya. Bukan begitu, Nona. Bahkan ada care lain yang lebih tepat lagi, yaitu dengan menempelkan telapak tangan di punggung. Nah, lebih baik lagi kalau begitu. Kita tidak perlu duduk berhadapan. Mengapa masih ragu-ragu? Ataukah eh, barangkali engkau tidak mau membantuku? Tentu saja aku mau, Nona. Nah, tunggu apa lagi? Marilah, lebih baik di lian butia, ruangan belajar silat, agar tidak terganggu orang lain. Tidak baik kalau dilakukan di dalam bangunan yang hawanya tidak segar, Nona. Kita dapat lakukan itu di dalam taman ini. Bagus. Kau baik sekali, Kuhan Bu. Terima kasih ya. Mari kita mulai. Di sana saja, di sana rumputnya lebih tebal dan bersih, dengan hati girang dan wajah berseris-seris yang HWI lalu menyambar tangan Kuhan Bu. Menariknya berlari-lari ke tengah taman menuju ke lapangan rumput yang hijau bersih dan segar. Merasa tangan yang halus lunak dan hangat itu menggenggam tangannya, jantungnya bergebar. Hem, pantas saja kau bersikap begini baik, bersahabat dan ramah. Kiranya mengandung maksud ini, pikirnya. Dan ia tidak dapat menolak. Bukan hanya karena ia ingin membantu Nona yang disukanya sejak kecil ini, juga di samping ini ia ingin mendengar Nona ini nanti membuka rahasia yang menyelubungi dirinya. Rahasia tentang ibunya, tentang ayahnya. Dengan sikap gembira sekali siang HWI lalu duduk bersilah di atas rumput. Lekas-lekas kau lakukan itu katanya, seakan-akan tidak mau menanti lebih lama lagi dan tidak ingin membuang waktu. Kuan Bu lalu duduk pula di depan siang HWI. Maaf, Nona. Sebelum saya lakukan hua kahi hai hiat, pindahkan hawa membuka darah, lebih dulu saya harus mengetahui dan mengukur sampai di mana tingkat Nona dalam sinkang. Maka harap Nona suka mendorong kedua tanganku dan mengerahkan seluruh tenaga sinkangmu, siang HWI menurut. Melihat pemuda itu sudah melonjorkan kedua tangan dengan telapak tangan menghadapnya, ia lalu mendorongkan kedua tangan pula, menggunakan telapak tangan Kuan Bu sambil mengerahkan sinkang. Kalau ia tidak yakin bahwa pemuda itu amat liai, tentu ia tidak berani melakukan hal ini karena hal ini amat berbahaya. Tenaga sinkangnya dapat menyerang terus sampai ke jantung pemuda itu. Mereka beradu telapak tangan, dan Kuan Bu mendapat kenyataan bahwa tenaga sinkang gadis itu cukup kuat, dapat mendorong hampir sampai siku lengannya. Cukup, Nona, katanya. Mereka melepas tangan dan kini Kuan Bu memutar, duduk bersilah di belakang siang HWI. Kau duduk tenang dan diam Nona, kendurkan seluruh aurat syaraf, simpan tenaga dan jangan sekali-kali melakukan perlawanan. Buka semua jalan darahmu, siang HWI merasa betapa punggungnya bagian atas, di bawah tengkuk dan bagian bawah, di belakang pusar disentuh oleh telapak tangan Kuan Bu. Ia merasa geli sedikit, namun mempertahankan diri agar tidak tertawa. Betapapun juga, ia mengkirik. Belum pernah bagian-bagian tubuh ini disentuh orang, apalagi oleh seorang laki-laki muda seperti Kuan Bu. Ia mencurahkan seluruh perhatiannya. Akan tetapi sampai lama tidak terjadi sesuatu. Telapak tangan yang menyentuhnya dengan halus itu tidak mengeluarkan hawa sakti, bahkan agak menggigil. Eh, kenapa masih belum terasa apa-apa tanyanya heran. Kuan Bu makin gugup. Sebetulnya, ketika duduk menempelkan kedua tangan, ia berada dekat sekali di belakang tubuh siang HWI. Biarpun tangannya tidak langsung menyentuh kulit punggung. Terhelang pakaian, namun ia merasa betapa kulit punggung halus lunak dan hangat. Ditambah lagi bau semerbak harum dari rambut dan tubuh gadis itu. Kuan Bu seperti orang kehilangan semangat. Tubuhnya menggigil dan tidak kuasa menyatukan pikiran, apalagi mengerahkan sinkang. Jantungnya berdebar, tangannya menggigil dan napasnya agak ternah. Kini mendengar pertanyaan gadis itu, baru ia sadar akan keadaan dirinya dan cepat-cepat ia menindas perasaannya dan menjawab, suaranya agak menggetar. Sabar dan tenanglah, Nona. Saya belum siap dengan pengerahan tenaga batinnya. Akhirnya Kuan Bu berhasil juga menindas perasaannya yang tidak karuan itu, menjadi tenang dan mulailah ia mengalirkan sinkang melalui punggung siang hawei. Tubuh gadis itu tergetar, tanda bahwa hawa sakti telah memasuki tubuhnya. Siang hawei terkejut sekali. Hawa panas sekali memasuki tubuhnya dari punggung, terutama dari belakang pusar. Hawa panas ini seperti badai memasuki tubuhnya. Hampir saja ia tidak kuat menahan, hendak melawan dan menolak dengan sinkangnya sendiri. Akan tetapi ia tahu bahwa kalau ia melakukan hal ini, dia atau Kuan Bu akan terserang bahaya besar, maka ia memaksa diri menerima hawa panas ini yang mengalir masuk, menyelinap ke seluruh bagian tubuh yang menjadi tergetar hebat. Dengan hati penuh kekaguman ia merasa betapa kuatnya hawa sakti ini. Dan betapa hawa panas mendobrak dan mendorong, membuka jalan darah dan berputaran di sekitar pusar. Makin lama, hawa yang panas dan kuat itu menjadi hangat dan nyaman. Begitu nyaman rasanya sehingga ia tidak tahu lagi betapa lamanya Kuan Bu menyalurkan sinkang. Ia seperti terayun-ayun di antara gelombang tinggi, nikmat dan nyaman sekali seperti orang setengah tidur. Ia tidak tahu betapa Kuan Bu yang menyalurkan tenaga sinkang sampai sejam lebih, kini mulai pucat dan lelah, peluh memenuhi leher dan dahinya. Juga Siang Hwi tidak mengetahui bahwa kini Kuan Bu sudah menghentikan Hoan Kahi Hai Hyat ini, dan sudah melepaskan kedua tangan dari punggungnya. Bukan hanya tidak tahu, bahkan tiba-tiba tubuh Siang Hwi yang tadinya duduk bersila itu menjadi lemas dan terguling ke belakang perlahan-lahan. Napasnya teratur dan kini ia rebah terlentang di atas pangkuan Kuan Bu karena gadis ini terhidur. Kuan Bu tersenyum, geli melihat keadaan gadis ini. Ia merasa girang karena maklum bahwa bantuannya telah berhasil. Sayangnya bahwa gadis ini tidak dapat menahan diri, begitu terpengaruh rasa nikmat sehingga terhidur. Hal ini mengurangi keuntungan yang diterimanya, karena biarpun jalan darahnya telah terbuka dan ia kini akan dapat menyalurkan sinkang lebih leluasa dan kuat, namun ia tidak dapat menggunakan bantuan hawa sakti Kuan Bu untuk berlatih. Kalau ia tidak tidur, tentu tadi ia dapat mengimbangi gerakan hawa sakti itu untuk disatukan dengan hawa sakti di tubuhnya sendiri dan berlatih menggerakan tenaga mujijat itu di sekeliling tubuhnya. Akan tetapi Kuan Bu tidak berani bergerak, tidak tega mengganggu gadis yang tertidur begitu nyenyaknya. Bahkan ia tadi telah menjaga kepala gadis itu dengan lengannya sehingga kepala itu kini rebah di atas dadanya, Kuan Bu masih tersenyum dan ia menunduk, memandang wajah siang hawa yang berada di atas dada. Dan ia terpesona. Bulan telah bersinar sepenuhnya dan kini cahaya menimpa wajah siang hawa tanpa terhalang sesuatu. Wajah itu tampak cantik jelita dan bercahaya. Kulit muka yang putih kemerahan dan halus itu kini terselimut cahaya keemasan. Matanya tertutup. Bulu metu yang hitam lentik dan panjang menimbulkan bayang-bayang gelap di bawah mata. Tarikan napas halus keluar masuk hidung yang kecil mungil dan mancung. Dan mulut itu. Kuan Bu tak dapat melepaskan pandang matanya dari mulut yang berada dekat. Itu. Gadis itu tersenyum dalam tidurnya. Senyum dengan bibir seperti mentertawakan, mulut setengah terbuka sehingga tampak deretan ujung gigi yang putih seperti mutiara. Kuan Bu seperti mendadak menjadi gila. Bibir yang dekat itu dalam pandang matanya begitu penuh tantangan, penuh rangsangan. Seakan-akan mulut itu berubah menjadi buah apel merah dalam pandang mati seorang yang kelaparan dan kehasan. Kuan Bu seorang pemuda yang sudah cukup dewasa, 21 tahun usianya. Namun baru sekali ini selama hidupnya ia memangku seorang wanita, bahkan baru kali ini ia berdekatan, sempat memandang wajah wanita sampai sepuasnya tanpa terganggu. Sucinya, di HWA, juga cantik jelita dan menarik. Akan tetapi mereka itu tidak pernah berdekatan seperti ini paling dekat hanya di waktu sama-sama berlatih silat. Daya tarik alamiah antara pria dan wanita memang hebat sekali. Betapapun teguh dan kokoh kuat batin Kuan Bu, sekali ini daya tarik itu menyeretnya sedemikian rupa sehingga membuat ia roboh tidak berdaya, membuat ia lemah lunglai dan menyerah kepada getaran kasih asmara yang tak terlawankan itu. Dia seperti seorang yang sudah kehilangan kesadarannya, bagaikan terbuai dalam alam mimpi. Dia sendiri tidak sadar dan tidak tahu apa yang mendorongnya saat itu sehingga tiba-tiba namun perlahan sekali, ia menunduk, membungkuk dan mendekatkan mukanya dengan wajah yang menggeirahkan dan merangsangnya itu. Tanpa ia sadari mengapa ia mampu dan berani melakukan hal yang langka itu, tahu-tahu ia sudah mendekatkan bibir dan mencium mulut yang setengah terbuka itu. Mencium mesra dan lembut, sepenuh perasaan cinta kasih yang mendadak timbul di hatinya, penuh rasa sayang dan penuh nafsu. Bagaikan dalam mimpi Kuan Bu merasa betapa mulut yang dicium itu menyambutnya, betapa bibir itu bergerak, betapa nafas itu tengah dan betapa kedua lengan siang HWI tiba-tiba saja bergerak merangkul leharnya. Akan tetapi hanya beberapa detik saja, karena tiba-tiba siang HWI merontas sehingga terlepas dari pelukan, mencelat mundur dan masih duduk di atas rumput, hanya semeter di depannya, membelalakan matu dan menudingkan telunjuk ke arah dadanya sambil berkata, Kenapa? Kenapa kau mencium aku Kuan Bu kini sadar, kesadaran yang datangnya seperti sambaran petir, membuat matanya terbelalak, mukanya pucat dan kepalanya pening, jantungnya berdebar penuh kegelisahan dan kekagetan. Apa yang telah ia lakukan? Selaka ia telah melakukan sesuatu yang amat hebat. Penghinaan yang tiada taranya. Ia tadi telah menjadi gila, telah berubah menjadi iblis. Pada saat itu, sesosok bayangan hitam menerjang dari belakang, langsung menghantam punggung Kuan Bu dengan kecepatan kilat dan dengan tenaga dasyat. Kau anak haram kurang ajar bentak bayangan itu. Kuan Bu mengenal suara Liu Kong dan tahu bahwa pemuda itu memukul punggungnya, akan tetapi ia masih terlampau kaget akan kenyataan bahwa ia telah mencium nona majikannya, maka ia seperti tidak pedulikan, hanya mengerahkan sedikit tenaga sinkang melindungi punggung. Buk tangan Liu Kong seperti memukul karet yang keras dan membalik, bahkan lengannya terasa sakit dan tubuhnya terhuyung tiga langkah ke belakang, sedangkan tubuh Kuan Bu sama sekali tidak bergeming. Liu Kong Chu, Chuan Muda Liu, aku tidak mau bermusuh denganmu kata Kuan Bu sambil menengok ke belakang. Kau, kau siang hawe yang kini menjadi makin jengah dan malu melihat munculnya Liu Kong. Yang ia duga tentu tadi melihat betapa ia dipangku Kuan Bu dan dicium mulutnya, apalagi kalau ia teringat betapa tadi merasa bahagia sekali dalam beberapa detik, betapa ia membalas ciuman bahkan merangkul. Tak dapat lagi ia menahan kemarahannya karena malu, meloncat ke depan, tangannya menampar. Plak-plak dua kali pipi Kuan Bu ditempiling. Pemuda ini tidak melawan, bahkan tidak mengerahkan tenaga sehingga pipinya yang kiri menjadi matang biru dan ujung mulutnya berdarah. Ia terhuyung mundur. Pada saat itu Liu Kong yang sudah mencabut pedang, menerjangnya. Terang pedang Liu Kong tertangkis dari samping dan ternyata Kue E Chin yang menangkis pedang ini. T.W.A. Suheng. Jangan, mengapa kau menyerang Kuan Bu? Engkau bukan lawannya, dan ada urusan dapat didamaikan, perlu apa memakai kekerasan? Suheng. Jangan turut campur. Aku harus bunuh anak aharam biadab ini. Ah, Suheng. Dia telah menyelamatkan nyawamu, bahkan menyelamatkan kita semua, siapa sudi dibantu anak aharam? Lebih baik aku mati. Suheng, jangan kira bahwa aku tidak tahu persoalannya. Engkau dibutakan perasaan cemburu. Kalau memang Sumoy memilih Kuan Bu, hal itu sudah selayaknya. Dia sepuluh kali lebih berharga daripada kita berdua. Mengapa kau menjadi iri hati? Keparat, tutup mulutmu, Suheng. Kau kira aku sendiri tidak tahu bahwa engkau tergila-gila kepada Sumoy dan merasa tidak akan menang bersaing denganku? Kaulah yang menjadi iri hati kepadaku, dan kini berpihak kepada anak haram ini. Suheng. Suheng, kau mau apa? Sumoy calon milikku, karena itu aku tidak rela anak haram ini kurang ajar kepadanya. Kau mau membelanya dua orang kakak adik seperguruan ini dengan pedang di tangan saling berhadapan, agaknya tak dapat dicegah lagi akan terjadi pertempuran antara saudara. Kuan Bu maklum akan tegangnya keadaan, maka ia melangkah maju melerai. Liu Kongcu dan Kue Kongcu, sudahlah. Tidak ada hal yang perlu diributkan. Tidak terjadi apa-apa di sini. Bu Syochia hanya akan ku tanyai tentang riwayatku, hanya salah paham. Keparat, kau anak haram Liu Kong menusukan pedangnya dengan gerakan kilat. Namun Kuan Bu miringkan tubuh dan sekali tangannya bergerak menampar lengan yang memegang pedang, Liu Kong mengeluh, lengannya seperti lumpuh dan pedangnya terlepas dari pegangannya. Kuan Bu, berani kau memukul Suheng lihat pedang. Kue E Chin yang tadinya cocok dengan Suhengnya melihat kini Suhengnya dikalahkan Kuan Bu, menjadi marah dan timbul kesetiaannya, lalu menyerang Kuan Bu dengan pedangnya. Kuan Bu kagum dan senang sekali melihat kesetiaan Kue E Chin. Ia mengelak dan sampai lima kali ia membiarkan Kue E Chin menyerangnya. Pada serangan ke enam kalinya, ia mengelak sambil meloncat ke atas, kemudian sekali ia mencengkeram, ia telah berhasil merampas pedang dari tangan Kue E Chin lalu melayang turun dan berkata, Kue E Kong Chu, tahan pada saat itu, terdengar bentakan Bu Keng Leong. Apa yang terjadi di sini Kuan Bu melepaskan pedang Kue E Chin lalu menghadapi majikannya, menjura dalam dan berkata, Mohon Tai Yasudi memaafkan hamba yang hanya membuat ribut dan membuat repot saja, Bu Keng Leong menyapu keadaan di situ dengan pandang matanya. Ia melihat puterinya berdiri dengan muka pucat, bahkan ada dua titik air matu di pipi anaknya itu. Liu Kong membungkuk untuk mengambil pedangnya, demikian pula Kue E Chin. Jelas bahwa telah terjadi pertandingan dan mungkin tiga orang muridnya ini telah mengeroyok Kuan Bu dan tentu saja mereka telah menderita kekalahan. Teringat akan sikap Liu Kong di pesta siang tadi, ia menduga bahwa tentu Kuan Bu menerima penghinaan. Ia menjadi marah dan membentak. Liu Kong! Kue E Chin! Apa yang kalian lakukan di sini? Suhu, Teo Chu tadi melihat Kuan Bu berada di sini dengan Sumoy dan anak haram ini kurang ajar terhadap Sumoy. Suhu sambung Liu Kong dengan suara marah. Bu Keng Leong terkejut. Di dalam hatinya ia tidak percaya. Kuan Bu yang begini rendah hati berani kurang ajar. Tidak mungkin. Suhu, dia berani memangku Sumoy kata pula Liu Kong. Makin kagetlah Bu Keng Leong. Ah, sampai begitu jauh. Ataukah puterinya itu telah menjatuhkan hatinya, telah jatuh cinta kepada Kuan Bu? Kalau memang demikian, tidak aneh. Kuan Bu lihai sekali dan tampan, gagah mengagumkan. Sayang anak haram, seperti yang dikatakan istrinya. Ia menoleh ke arah puterinya yang berdiri menundukkan muka dan memandang kepada Kuan Bu yang juga menundukkan muka. Di dalam hatinya dia agak lega bahwa laporan Liu Kong hanya pada taraf mengaku dan memeluk. Agaknya Liu Kong dan Kuei E Chin tidak melihat ketika ia menciumnya tadi. Kuan Bu, aku percaya bahwa engkau adalah seorang laki-laki jantan yang tidak akan mengingkari perbuatan sendiri. Apakah yang terjadi antara engkau dan siang HWI kaki gadis itu sudah mengigil? Ia amat dimanja ayahnya, terutama ibunya, akan tetapi ia juga amat takut kepada ayahnya yang amat keras. Kalau ayahnya tahu ia minta bantuan Kuan Bu dalam memperkuat sinkangnya, hal ini saja sudah akan membuat ayahnya marah. Apalagi, dia harus mengakui bahwa tadi ia tertidur di atas pangkuan Kuan Bu. Kesalahan Kuan Bu hanya bahwa di dalam tidurnya, pemuda itu telah menciumnya. Mohon beribu maaf tai ya. Tanpa sengaja hamba berjumpa dengan Syochia di sini dan, dan, hamba membantunya memperkuat sinkangnya dengan kerohan kahai hai hiat. Kemudian, siang HWI yang amat khawatir kalau-kalau pemuda itu menceritakan semuanya sehingga ia tertidur di atas pangkuan Kuan Bu dan takut kalau ayahnya akan marah, ditambah rasa malu karena tadi terlihat oleh Kwe Chin dan Liu Kong, cepat-cepat memotong. Dia bohong, ayah Bu Keng Liong mengerutkan kening, memandang bergantian kepada Kuan Bu dan siang HWI, kemudian pandang matanya berhenti menatap wajah puterinya penuh selidik. Khawatir kalau-kalau didahului oleh Kuan Bu, siang HWI segera berkata, kini suaranya lantang karena ia sudah berhasil menekan perasaan hatinya yang terguncang. Dia sengaja mencari aku untuk bertanya tentang riwayat ibunya, ayah. Kemudian ia membujuku katanya ia dapat membantuku memperkuat singkang dengan menyalurkan hawa sakti dari tubuhnya. Aku percaya dan aku lalu disuruh duduk bersilah di sini, dia bersilah di belakangku. Mula-mula memang ia menyalurkan hawa saktinya melalui punggung, dan memang harus diakui bahwa aku menerima. Bantuannya menerobos semua jalan darah yang masih tertutup. Akan tetapi, tiba-tiba ia merangkul dan memeluku dari belakang pada saat itu muncul Liu Suheng. Mendengar ini, Kuei Chin sendiri yang biasanya merasa suka kepada Kuan Bu bahkan peristiwa siang tadi membuatnya merasa kagum sekali, kini mengerutkan kening dan memandang dengan mat marah dan menyesal. Marah karena siang Hwei adalah semuanya yang ia cintai sepenuh hati, dan menyesal mengapa seorang pemuda gagah seperti Kuan Bu itu setelah memiliki kepandaian tinggi menjadi berubah dan suka mengganggu wanita. Adapun Liu Kong yang memang benci kepada Kuan Bu, kini menjadi merah mukanya. Liu Kong memang membenci Kuan Bu karena munculnya Kuan Bu siang tadi benar-benar membuat ia kehilangan muka. Pemuda ini memiliki sifat yang berani dan tidak takut mati disamping merasa bahwa ia adalah murid pertama Bu Tai Hiap maka tentu saja merupakan seorang pendekar muda yang sudah tinggi sekali tingkatnya. Lat tahu bahwa siang tadi Kuan Bu telah menolongnya dari bahaya maut, akan tetapi berbareng menyeretnya ke dalam lumpur, jelas tampak oleh banyak orang betapa Liu Kong tidak berdaya dan betapa hebat sepak terjangkuan Bu, betapa kalau tidak ada anak haram itu dia sudah akan tertawan musuh. Semua ini sudah membuat hatinya tidak senang, apalagi sekarang ia melihat betapa Kuan Bu berani main gila dan hendak berbuat tidak sopan kepada siang HWI, semua yang dicintainya. Rasa iri hati dan cemburu menambah besar kebenciannya dan kalau di situ tidak ada suhunya, tentu ia sudah menerjang lagi mati-matian biarpun ia maklum bahwa ia bukanlah lawan Kuan Bu yang amat lihai itu. Keterangan siang HWI itu membuat Bu Keng Liong memutar tubuh memandang Kuan Bu dengan kening berkerut. Sebaliknya, Kuan Bu tersenyum, senyum pahit. Ia maklum mengapa siang HWI membohong seperti itu. Namun ia tidak marah. Ia tahu bahwa bukan semata metu siang HWI membohong untuk memfitnahnya. Tidak sama sekali. Ia tahu bahwa gadis itu takut dan ingin membersihkan dirinya dalam peristiwa adegan di atas rumput yang dipergoki oleh Liu Kong dan Kuei Chin tadi. Betapapun juga, siang HWI tidak menceritakan ayahnya tentang ciumannya tadi. Ia memang sudah merasa berdosa, karena itu ia bersedia menerima tanggung jawab dan akibatnya. Karena tadi telah mencuri ciuman, yang ia anggap suatu dosa yang besar, suatu penghinaan hebat, maka kini ia tidak merasa sakit hati mendengar tuduhan siang HWI yang sebenarnya merupakan fitnah ini. Kuan Bu, bagaimana keteranganmu tentang ini setelah keadaan hening sampai lama menyambut penuturan siang HWI tadi, akhirnya Bu Keng Leong bertanya, suaranya halus namun tegas dan dingin. Kuan Bu menundukkan mukanya menghela nafas panjang lalu berkata, Semua yang dikatakan Sio Chia, benar belaka, Taiya. Memang hamba bersalah dan tidak perlu hamba sembunyikan lagi. Hamba siap menerima hukuman dari Taiya dan Sio Chia, dan terus terang saja hamba nyatakan di sini bahwa hamba jatuh cinta kepada Sio Chia, agaknya sejak dahulu. Hamba tahu bahwa tidak selayaknya dan adalah sebuah dosa besar bagi seorang pelayan untuk mencintai nona majikannya. Hamba tadi membantu Sio Chia dalam memperkuat Sinkang dan dan terjadilah. Apa yang Sio Chia ceritakan? Hamba siap menanti hukuman setelah berkata demikian, Kuan Bu berlutut di depan Bu Keng Leong. Pendekar ini mengelus-elus jenggotnya. Ucapan Kuan Bu menusuk perasaan keadilannya. Berdosakah seorang pelayan mencinta nona majikannya? Tentu saja tidak, akan tetapi dosa Kuan Bu bukan terletak dalam hal mencintas yang HWI, melainkan berani berbuat kurang ajar, memeluk di luar kehendak gadis itu. Namun, mengingat akan jasa-jasa Kuan Bu, pula karena peristiwa memalukan itu tidak diketahui orang lain, tidak perlu dibicarakan pula. Bangunlah, Kuan Bu. Engkau tahu telah melakukan perbuatan yang tidak patut, dan kau sudah mengaku serta menyesali perbuatan sendiri. Hal itu cukuplah, tidak ada hukuman yang lebih tepat dan berhasil daripada hukuman yang timbul akibat perbuatannya, merupakan penyesalan yang akan menjadi obat sehingga perbuatan buruk itu takkan terulang lagi. Betapapun juga, engkau tentu mengerti bahwa besok pagi kau harus membawa ibumu pergi dari sini. Hamba tahu, dan tidak besok pagi, tai ya, malam ini juga hamba harus pergi bersama-sama. Kuan Bu. Kuan Bu yang berteriak ini adalah BHH Yokim yang bangun dari tidurnya dan mencari putranya. Selama tinggal, tai ya dan budi tai ya terhadap ibu dan hamba, takkan hamba lupakan selamanya. Selama tinggal, Sio Chia dan, harap Sio Chia sudi memaafkan kelancanganku tadi. Tanpa menanti jawaban, Kuan Bu berkelebat lenyap, memasuki kamar ibunya. Ia mengumpulkan pakaian ibunya, melompat keluar dan berkelebat lenyap di tengah malam meninggalkan gedung keluarga Bu di mana sejak kecil ia tinggal di situ. Setelah Kuan Bu pergi meninggalkan taman bunga tadi, Bu Kengliong masih berdiri dan berkali-kali menarik napas panjang. Sayang akhirnya ia berkata perlahan. Sayang Pat Jiwulokwai yang sakti itu hanya memperhatikan kulit, tidak memperdulikan isi, Sayang Hawei, Liu Kong, dan Kuei Chin masih berdiri di situ menghadap Bu Tai Hiap. Tiga orang muda ini dengan gejolak perasaan masing-masing mendengarkan. Kalian bertiga tidak boleh mendendam kepadanya, karena betapapun juga, Kuan Bu telah berjasa besar terhadap keluarga kita. Bahkan kalian harus melihatnya sebagai contoh betapa kepandayan hanyalah merupakan kulit atau pakaian belaka, hanya alat untuk mencapai tujuan. Adapun yang menentukan tujuan adalah batin manusia. Karena itulah yang terpenting dari segalanya adalah melatih batin sehingga tetap bersih, karena batin yang bersih tentu akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang bersih pula. Sebaliknya, batin yang kotor tentu akan menimbulkan perbuatan-perbuatan kotor. Ilmu pengetahuan dan kepandayan yang hanya merupakan alat, akan menjadi bersih atau kotor, sesuai dengan keadaan batinnya. Kuan Bu telah menerima gemblengan ilmu silat yang amat tinggi, akan tetapi sayang, agaknya pet jiwulokoi yang terkenal sakti seperti dewa itu tidak memperdulikan pendidikan batin sehingga pemuda yang memiliki ilmu tinggi itu mudah terseret gelombang nafsunya. Mudah-mudahan saja pengalaman akan menjadi guru baginya dan akan merobahnya, sehingga dapat diharapkan dari kepandayannya yang tinggi itu akan timbul perbuatan-perbuatan gagah perkasa dan adil, mendengarkan menjangan butai hiap, hanya Kwe Chin saja yang menerimanya dengan wajar, sesuai yang diinginkan gurunya.